Hai halo kembali di Raka channel berikut ini cara menggunakan fitur kenyamanan mata pada handphone realme c55 atau di handphone realme seri yang berbeda Oke cara settingnya tinggal masuk saja di menu bar seperti ini geser seperti ini cari kenyamanan mata untuk mengaktifkan pencet satu kali untuk setting pencet lama kalau tidak ada menunya disini Oke kalian tinggal pilih titik tiga edit ubin lalu tambahkan kenyamanan mata yang ada disini dengan cara memencet tanda plus nanti dia akan ke atas setelah ke atas pencet aja kembali dan nanti akan nongol di sini menunya ya Oke apabila tidak ada juga dari sana bisa dari pengaturan ya setelah pengaturan ketik saja di pengaturan pencarian cari saja atau ketik mata Oke lakukan pencarian cari aja kenyamanan mata kalau tidak ada di tempat Anda coba aja cek menunya di pengaturan kemudian layar dan kecerahan dan di sana akan ada perisai mata seperti itu ya dan lain sebagainya jadi silakan masuk dari sana tapi kalau disini tinggal pencet disini aja supaya lebih cepat untuk mengaktifkan kalian tinggal aktifkan seperti ini kemudian cara penggunaannya disini bisa kalian jadwalkan nih jadwalnya sehat atur diaktifkan ini aktif yang berapa kemudian mati jam berapa nah nanti sesuai dengan jam atau jadwal yang ditentukan maka perisai mata tersebut akan aktif dan aktif sesuai dengan jadwal yang kalian buat Oke kemudian suhu warnanya bisa kalian atur rendah seperti ini ini diaktifkan dulu boleh Oke aktifkan sekarang pilih yang diatas ya Nah suhunya bisa kalian atur tinggi ataupun rendah ataupun tengah-tengah jadi perubahannya bisa kalian lihat-lihat Oke selalu di bawahnya ada efek tampilan ada warna ini warna begini ya begini Hai melindungi mata anda sambil mempertahankan warna-warni asli Oke kalau mau hitam putih pilih hitam nanti hasil lahirnya begini Oke untuk menormalkan nya kembali kalian bisa ofkan saja disini satu kali Hai Oke kalau kalian perlu mengaktifkan tinggal aktifkan disini tapi walaupun kalian nonaktifkan jadwal disini tetap akan berjalan ya untuk menghilangkan jadwalnya bisa di ofkan terlebih dahulu nah begitu itu kurang lebih guys Nah begitu cara penggunaannya dan di HP HP lain seperti Samsung Xiaomi Vivo Oppo caranya coba lihat disini ya mudah-mudahan sudah pernah saya jelaskan Terima kasih sudah menonton sampai sampai jumpa di video berikutnya